Halo guys, welcome back to my channel bersama Dian, Serendom People yang seneng membahas hal-hal kekinian Iya, siapa disini diantara kalian yang baru aja mau nyoba menjadi Youtubers? Nah, kalau kalian baru mau mulai jadi Youtubers, video ini cocok untuk kalian karena video ini akan membahas tentang peralatan yang dibutuhin untuk menjadi Youtubers tahun 2020 Jadi info yang mau gue kasih tau ini akan sangat bermanfaat bagi kalian, pastiin kalian gak ngeskip videonya dan bagi kalian yang baru tau channel ini, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dan diaktifin sekalian tombol notifikasinya biar kalian gak kelewatan sama video selanjutnya Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja bakal gue kasih tau ke kalian ini dia peralatan yang dibutuhin sama Youtubers 2020 Alat pertama yang kalian butuhin menjadi Youtubers 2020 adalah smartphone atau HP kalian Jadi, kalau misalnya kalian masih belum punya modal yang besar, kalian bisa menggunakan HP kalian sebagai alat untuk merekam video Tapi, kalian harus pastiin kalau kamera di HP kalian itu kualitasnya cukup bagus sehingga kualitas gambarnya yang terlihat itu bisa HD dan pastiin juga kalian punya kapasitas memori yang cukup banyak karena nanti HP kalian bakal menyimpan banyak sekali file-file video kalian dan gambar juga audio segala macem jadi kalau misalnya kalian punya HP yang kapasitas memorinya agak nanggung kayaknya juga kurang oke lah gitu jadi pastiin kalau kalian punya kapasitas memori HPnya itu cukup besar dan kualitas kameranya juga oke dan alat selanjutnya yang dibutuhin sama Youtubers pemula adalah mikrofon nah, kalau kalian nonton video orang terus yang ngomong itu suaranya gak kedengeran pastikan males kita nontonnya kan nah, itu juga yang kita rasain sebagai Youtubers jadi agar video kita diminati oleh orang lain kita harus mempunyai kualitas audio yang cukup mumpuni nah, kita harus membutuhkan alat seperti mikrofon nah, disini gue pakai beberapa mikrofon jadi ada yang mikrofon clip-on kayak gini nih ini mikrofon clip-on ini caranya gampang tinggal kalian taruh aja di sini atau ya kalian selipin di mana dan kalian butuh splitter ini namanya splitter ini nanti akan ditaruh di sini kalian colokin agar nanti kualitas audio kalian ketika kalian merekam video di HP itu bisa lebih jernih jadi splitter ini berfungsi untuk menghubungkan mikrofon kalian dengan HP jadinya kalau cuma mikrofonnya doang yang langsung dicolok ke HP itu gak akan ngaruh ya jadi kalian tetap harus butuh splitter mikrofon selanjutnya yang gue pakai adalah mikrofon shotgun nah, kalau mikrofon shotgun ini berfungsi untuk merekam audio dari satu arah aja jadi bagus kalau misalnya kalian punya kamera dan kalian hanya men-shoot ngomong kayak gini itu enak pakai shotgun karena lebih jelas dan ini kamera shotgunnya lagi gue pakai jadi gambarnya kemungkinan akan muncul seperti ini ya kalian bisa lihat nah di sini ini gue waktu itu pernah beli kayak gini dan di sini ada ini apanya ya kayak busanya gitu dan yang gue pakai ini adalah yang apa yang bulu-bulu gitu jadi ya itu bisa mempengaruhi kualitas audio kalian di sini juga ada ini berfungsi untuk diletakkan di kamera kalian jadi kalau kalian punya kamera ini nanti ditaruh di kamera jadi nanti dia akan berdiri gitu di atas kamera kalian tapi karena gue menggunakan HP jadinya posisinya juga ya disesuaikan sama letak colokan audionya ya jadi kenapa mikrofon itu penting untuk youtubers pemula agar suara kita itu terdengar lebih jelas dan yang kita sampaikan ke penonton itu bisa diterima sama mereka dan yang nonton juga menjadi lebih nyaman dengan apa yang kita jelaskan gitu oke alat selanjutnya yang dibutuhin sama youtubers pemula adalah tripod kalian bisa milih tripod atau mini tripod terserah kalian disesuaikan sama kebutuhan kebetulan gue sekarang pakai mini tripod jadi ini lagi gue pakai sama contohnya ini satu lagi kayak gini tripod ini sangat bermanfaat bagi youtubers karena untuk meminimalisir guncangan atau goyangan saat kalian sedang membuat video kalian pernah gak kalau misalnya nonton video terus yang ngerekam itu goyang-goyang pasti kita yang nonton juga males kan gitu gimana sih ini ngerekamnya kok goyang-goyang gitu nah fungsi dari tripod ini adalah untuk meminimalisir itu jadi youtubers pemula harus punya tripod agar video kalian itu bisa terlihat lebih profesional dan gak goyang-goyang pas lagi bikin videonya oke selanjutnya ada lighting jadi kalau kalian udah mulai menuju ke arah menjadi youtubers yang profesional karena lighting ini akan sangat penting digunakan kalau misalnya kalian ngerekam di tempat yang agak pencahayaannya agak gelap atau di malam hari kalian butuh lighting tapi kalau misalnya kalian masih youtubers pemula kalian bisa ngerekam videonya cukup di ruangan terbuka aja di saat pagi hari atau siang hari terserah yang penting pencahayaan itu harus bagus jangan backlight ya alat selanjutnya dibutuhin sama youtubers pemula adalah laptop atau komputer nah disini opsional aja kalau misalnya kalian masih oh gue gak punya laptop nih gitu gue cuma punya hape it's okay gak apa-apa gue juga masih lebih banyak menggunakan hape dibanding laptop gue pake laptop hanya untuk ketika gue mengedit subtitle video tapi yang lainnya gue masih menggunakan hape gitu tapi kalau misalnya kalian punya laptop it's better gitu jadinya lebih enak aja kalau ngedit pake laptop lebih efisien lebih cepet gitu tapi kalau kalian cuma punya hape it's okay gak masalah gue selama ini bikin video ngeditnya juga pake hape dan it's okay alat selanjutnya yang sangat dibutuhin sama youtubers pemula adalah aplikasi untuk mengedit video nah jadi kalau misalnya sehebat apapun kalian atau sebagus apapun konten kalian tapi kalau kalian ngeditnya itu sembarangan sama aja bohong gitu loh jadi kalian butuh aplikasi mengedit video yang mumpuni kebetulan disini gue menggunakan 3 aplikasi yaitu ada Filmorago PowerDirector dan Canemaster tiga-tiganya masih gue pake dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja gitu gue kalau bikin reaction video gue pake Canemaster atau PowerDirector tapi Filmorago gue pake awal-awal karena gue ngerasa gue lebih nyaman dan lebih simple aja pake Canemaster atau PowerDirector jadi gue sampai sekarang pake aplikasi itu dan yang terakhir adalah koneksi internet yang cepat nah ini penting banget karena kalau kalian udah capek-capek bikin video kalian udah ngedit tapi ketika mau di upload koneksi internetnya itu lemot kan ngeselin gitu loh jadi saran gue kalian lebih baik di rumah pasang wifi selain lebih murah juga bisa menunjang kinerja kalian sebagai youtubers jadi kalau kalian mau download video kalian mau upload video itu bisa lebih cepat dibanding kalian pake kuota sendiri lebih boros dan ya lemot gitu oke guys itu adalah tujuh peralatan yang dibutuhin untuk menjadi youtubers pemula 2020 bagaimana menurut kalian apakah kalian udah punya semua peralatan-peralatan itu kalau kalian masih ada peralatan yang belum kalian punya it's okay gak masalah udah buat aja dulu gitu urusan bagaimana nanti hasilnya itu belakangan yang penting kalian udah berani dulu untuk action buat video gitu dan untuk kalian yang baru mau mulai menjadi youtubers pada tahun ini good luck untuk kalian dan jangan berhenti berkarya tetep berkarya meskipun orang lain bilang komentar negatif it's okay keep going dan terima kasih telah menonton videonya semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya peace, love, and respect bye